Hai guys, welcome back to my channel with Alvia Karena masih banyak banget pertanyaan teman-teman di video Q&A dan alasan kuliah perawat yang kemarin Pertanyaan tentang tes kesehatan itu gimana dan prosesnya apa aja Dan masih banyak lagi pertanyaan teman-teman mengenai tes-tes keperawatan itu seperti apa Tes ketika masuk ke kuliah keperawatan itu apa aja Nah di video kali ini aku bakal ngejawab dan membahas satu persatu Apa aja proses tahap-tahap tes kesehatan di kuliah keperawatan Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe Dan buat teman-teman juga yang baru mampir ke channel aku, jangan lupa klik tombol merah di bawah Jangan lupa like and share ke teman-teman kalian Dan jika teman-teman masih bingung atau masih ingin mengajukan pertanyaan Teman-teman bisa langsung komen di bawah ini Untuk seleksi keperawatan yang pertama adalah mengukur tinggi badan dan berat badan Jadi waktu pertama aku masuk ke kampus untuk mengumpulkan berkas-berkas Di situ juga saya mengukur berat badan dan tinggi badan Untuk perawat perempuan itu minimal 150 dan untuk laki-laki 155 Untuk berat badan diusahakan ideal Dan setelah mengukur berat badan dan tinggi badan Langsung ke lantai 2 untuk mengetes untuk memeriksa ketebalan lemak di tubuh kita Jadi ada alat gitu untuk mengecek ketebalan lemak di lengan, lengan atas, di sini dan di paha juga di perut Jadi nanti ada alatnya semacam kayak mirip tang gitu lah Tapi ada pengukurnya nanti diukur sama bagian pengujinya Yang kedua Tes kesehatan selanjutnya Yang kedua itu tes fisik Contohnya naik turun tangga Jadi dikasih waktu 3 menit Untuk naik turun tangga Jadi aku kuat berapa kali naik turun tangga selama 3 menit itu Jadi ada 2 buah anak tangga Jadi gimana ya Jadi naik turun gini Naik turun, naik turun, naik turun gitu Jadi bukan naik turun tangga yang tinggi Bukan, cuma ada 2 anak tangga Nanti kita naik turun, naik turun, naik turun gitu Selama 3 menit Jadi kita kuatnya berapa kali naik turun gitu Selanjutnya yang ketiga Setelah mengikuti tes kesehatan fisik Yang kayak tadi naik turun tangga Kemudian hari berikutnya Kita cek ke laboratorium Itu lumayan jauh dari kampus Jadi emang kayak klinik gitu Jadi yang pertama itu Daftar dulu kan Setelah itu diambil darah Untuk pemeriksaan laboratorium darah Untuk mengetahui semua penyakit gitu ya Atau ada gangguan atau kelainan itu Terus yang kedua Setelah ambil darah Langsung cek urin Jadi disitu kita disuruh pipis Jadi dikasih kayak kap gitu Kap kecil warna putih Jadi kita disuruh pipis Dan pipisnya ditaruh di wadah Jadi mirip kayak gini nih Jadi mirip kayak kap kayak gini gitu Kap gini jadi dikasih kap Untuk wadah pipis kita Jadi nanti kita tes urin Setelah tes urin Lanjut ke pemeriksaan berikutnya Yaitu Di rongsen Jadi Masuk ke suatu ruangan Terus Baju semua dibuka Langsung pakai Ganti pakai baju Kayak baju operasi gitu Terus langsung kita rongsen Rongsen bagian dada Setelah Laboratorium darah Terus Cek urin Terus rongsen Selanjutnya ke Klinik itu kan punya dua lantai Jadi Naik ke lantai atas Untuk pemeriksaan fisik Nah pemeriksaan fisik itu Di antaranya yang pertama Sama Di cek tinggi badan Dan berat badan lagi disitu Yang kedua Langsung kita Tes mata Jadi Apa Cek mata Nah jadi Buat teman-teman Yang punya Apa ya Kayak keluhan di mata Kayak punya minus Dan Cylinders Atau Apa Plus gitu Teman-teman jangan khawatir Jadi Gak apa-apa Yang penting teman-teman pakai kacamata Jadi disitu nanti kita Suruh Apa Kita akan ditest Pakai Snelen chat Yang Matanya ditutup satu Terus Ngebaca Suatu Huruf Dari huruf Angka besar Dan sampai Huruf Dari huruf besar Ke huruf kecil Jadi Biasalah kalau tes mata Pakai snelen chat gitu Setelah Tes Snelen chat Langsung ke Cek Buta warna Jadi Teman-teman tuh Buta warna Engga sih Jadi kita disuruh Buka Buku Harus Ini warna Nanti 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 diarahin Sama Pemandunya Bukan pemandu Apa ya Jadi tenaga kesehatan Dia gitu Ini warna apa Ini warna apa Setelah itu Banyak titik-titik Titik-titik gitu Jadi di titik-titik itu Di dalamnya ada angka Nah kita harus nyebuting Disitu angka Angka berapa Terus warna apa Jadi Emang Mengecek Apakah kita punya Buta warna Atau enggak Nah biasanya Kalau yang buta warna itu Kemungkinan Emang Rada Rada Susah ya Untuk masuk ke kesehatan Cuman Enggak tahu Itu kebijakan Institusi masing-masing Selanjutnya Langsung Pen piece Head to toe Dari ujung kepala Sampai ujung kaki Jadi Kita disuruh berbaring Dites Head to toe Mata Konjunktiva Terus Pokoknya Semuanya Dicek Dari kaki Apakah ada punya Kelainan Atau apapun Nah setelah Pemeriksaan Dari ujung Kepala Sampai ujung kaki Selanjutnya Kita Diperiksa Di bagian mulut Jadi Gigi kita Lidah kita Tenggorokan Apa namanya Gigi Dan lidah kita Diperiksa Apakah Gigi kita Ada yang Bolong Atau ada yang Tambalan Biasanya Ya Diperiksa Gitu lah Biasanya Kalau seumpama Ada yang Bolong Itu Dianjurkan Untuk ditambal Atau Dicabut Gitu Kalau aku Jadi buat temen-temen Yang Masih Bingung Apakah Masuk perawat Kalau giginya Ada yang Bolong Boleh Atau enggak Jawabannya Boleh Karena Waktu itu Pas aku Tes Aku juga Punya gigi Bolong Satu Disini Tapi Aku cabut Alhamdulillah Dan gak apa-apa Sampai sekarang Jadi Jadi buat temen-temen Yang masih Penasaran Semuanya Sudah aku Jawab Di video Ini Semoga Video ini Bermanfaat Buat temen-temen Semua Semoga Temen-temen Mendapatkan Institusi Sesuai Dengan Keinginan Temen-temen Jangan lupa Belajar Dan Jangan lupa Selalu berdoa Nah Jadi Itu tadi Tahapan-tahapan Tes Masuk Ke Keperawatan Jadi Mungkin Itu aja Video Dari Aku Semoga Info ini Bermanfaat Dan Bisa Menambah Pengetahuan Temen-temen Tentang Tes-tes Keperawatan Terus Buat temen-temen Terus Support Aku Dengan Cara Subscribe Dan Like Share Juga Ke Temen-temen Kalian Semoga Ini Menambah Wawasan Temen-temen Juga Mungkin Itu aja Terima kasih Udah Nonton Video Ini Dari Awan Sampai Akhir Video Undur Diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye